Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan calon anggota legislatif 2019 Provinsi Sulawesi Selatan Pada sidang pertama hari ini, mulai calon anggota legislatif perseorangan Partai Hanura, mendalirkan bahwa adanya selisih suara yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Endrekang Dapil 3 di mana KPUD Endrekang juga membuka kotak suara di 4 TPS Sementara itu, Kuasa Hukum Partai Keadilan Sejahtera, Arh Madani, mengatakan adanya pemilih yang memilih di 2 TPS di Kabupaten Kepulauan Selayar, Dapil 5 dan sudah dilaporkan ke bawah selu namun belum ada tindakan dari bawah selu Berbeda dengan PKS, Partai Golkar melalui Kuasa Hukumnya M. Alias Ismail mengatakan terkait dengan calon anggota legislatif Dapil 4 Sulawesi Selatan Incel Langke dari Partai Golkar adalah calon yang tidak memenuhi syarat karena telah dikeluarkan dari Partai Golkar Selain itu, juga ada penambahan suara untuk Partai Hanura yang dilakukan oleh KPUD Bantaing, Jene Ponto, dan Kabupaten Kepulauan Selayar Partai Berkarya juga mengatakan adanya penambahan suara untuk calik lain dengan mengurangi suara dari calik berkarya yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Pangkacene, Provinsi Sulawesi Selatan Panjirawan, Bayi Wicak Sudung MKTV News, Melapurgang Hadiri intibangan berdiri Yang mulia majinis hakim konstitusi meninggalkan Terima kasih telah menonton!